Halo temen-temen semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini temen-temen Ini gue video kali ini gak main Tapi gue bakal ngejelasin permainan gue yang udah gue record Jadi ini gue cuman ngejelasin doang, kagak sambil main Karena gue ngerasa nakrot patch sekarang bener-bener seancur itu Untuk buat konten sambil ngomong gitu guys Gue udah nyoba banyak banget Dan bener-bener gak ada match yang bagus banget gitu loh Kayak bener-bener sesusah itu pake nakrot patch sekarang gitu loh Makanya akhirnya gue mutusin untuk Yaudah gue record dulu aja, nanti gue bakal jelasin sambil ngomong gitu di videonya gitu Sambil kayak ceritanya reaction gitu kan Oke, dan ini gue main bareng sama Montox Terus apalagi gue lupa ya Pokoknya Montox Denoy sama Dana Julian kalo gak salah sambil live streaming gitu kan Dan ini gue main nakrot gitu guys ya Make-nak-make skin neon juga Kalian bisa liat ini ya Pertama yang bakal gue kasih tau tentang masalah nakrot ini Sebenernya dia tuh masuknya tuh sebenernya kalo di website-nya itu masuknya ke adjust ya Dia masuknya ke adjust Jadi adjustnya itu lebih ke arah skill 1-nya itu Skill 1-nya itu misalkan dipake buat ngangkat musuh Itu knock up-nya tuh bener-bener kecil banget Bahkan kayak hampir gak keangkat gitu loh Tapi itu masih bisa dipake buat nge-cancel skill musuh gitu Misalkan Alasar lagi ngikut gitu kan Lo cancel pake skill 1 nakrot Masih bisa Tapi buat di-comboin ke musuh Buat ngelock musuh itu susah banget Karena lo liat tuh angkatannya Bener-bener ngangkatin ini kecil banget guys Skill 1-nya nanti kalian liat lagi ya Nih, kalo ini Itu pasifnya dia Kalo itu basic hitnya dia Makanya agak tinggi Tapi kalo skill 1-nya pendek banget Jadi kayak nakrot tuh dipaksa bikin attack speed gitu loh anjir Kalo gak attack speed musuhnya gak keangkat Nih, tuh angkatannya karena agak tinggi ya Nanti lo bandingin ketika pake skill 1 Itu bener-bener literally pendek banget Dan tuh Bener-bener pendek banget Dan itu gak Itu dan itu jelek banget Anjir buat nakrot sumpah Kayak lo biasa main nakrot Pake skill 2, skill 1 Ya kan ngelock musuh Terus lo langsung ultimate ya kan Itu kan musuh bisa langsung sekarat gitu kan Karena dia lompatnya ketinggian gitu kan Tapi kalo ini lompatnya pendek banget Kayak gue gak kenapa-kenapa gitu kan Kalo misalkan dibandingin sama Seniel Itu kayak jauh banget gitu Seniel pet sekarang lompatannya tinggi Nakrot skill 1-nya cere banget gitu kan ya Ya mungkin ini emang pengen ngecilin Ini aja apa namanya Ngecilin Kebagusan nakrot ya Karena nakrot sebelumnya emang bagus banget Cuman gue gak nyaka Yang di adjust itu skill 1-nya Skill 1-nya range-nya jadi kecil banget gitu Kenock up-nya jadi kecil banget Oke ini Kita coba KS Bahkan KS-nya aja susah loh Damagenya geli anjir Karena nakrot sekarang Dia bergantung sama Attack damage Dari item Jadi kalo itemnya Damagenya banyak Damagenya nakrot Makin lebih sakit gitu loh Jadinya nakrot ini Masuknya ke arah late game sekarang menurut gue Karena butuh item Sama kayak malok Malok juga di patch baru ini Sama sistemnya Pake Damagenya tergantung dari Attack damage item gitu Jadi kalo misalkan maloknya pake Veritude di awal Baru sakit banget Kalo bikinnya full tank Maloknya gak sakit Jadi Begitulah perubahan ya Di kedua hero ini ya Nah cuman yang agak gue kesel Itu tulisan adjustnya tuh Kayak berharap tuh kayak Adjust tuh yang gue pikir tuh Kayak seimbang gitu ya Skillnya dirubah Damagenya dinaikin gitu kan ya Kalo ini Damagenya geli Terus skillnya juga gak berasa Nakrot damagenya sakit Kalo misalkan Oh ini kena dulu nih Bentar dulu guys Ini kena nih Liat nih ya Gue gak geng kayak gitu aja Kagak berasa Lalu kayak landor Liat tuh Kemalok segitu doang Pukulannya tuh Lawan malok senil Ya Allah Kagak berasa banget Liat tuh kayak landor Segitu doang tuh Harus main basic hit kayak gitu Gitu coy Harus Harus ada Agak banyak basic hitnya gitu Nah masalahnya Nakrot itu Hero nya kan dibilang tipis ya Kalo misalkan dia pake Soul Reaver Berarti kan Attack damage nya gede tuh Soul Reaver tuh Emang attack damage nya gede Tapi lu tau lah Setipis apa Nakrot gitu kan Kalo lawannya tipis-tipis Mungkin Bisa lah ya Untuk dipake Menculik gitu Kalo lawannya tebel-tebel Pake Soul Reaver Udah gak bakal bisa Makanya sekarang Menurut gua Untuk Nakrot ini Dia lebih ke arah Dia hero nya Yang bisa dipake Di situasi tertentu Sehingga harus selalu dipake Atau gak jadi rebutan pick Karena Ada hero yang lebih bagus Daripada nakrot Kalo misalkan dipake Di awal gitu Misalkan lu nge-pick di awal Buat main di awal Gitu kan Nge-pick paling atas lah Lu pick nakrot Udah salah besar sih Lu tinggal pake hero Tebel-tebel aja Pusing gitu Nah cuman ada syaratnya sih Menurut gua ya Misalkan tim turnamen ya Kalo tim lu pengen Maksa pake nakrot Buat split push Itu gak apa-apa banget Tapi kalo bisa Archer lu pake Archer yang Tipenya DPS Kayak Slims Kayak Laffield Jadi damage input Eh jadi damage output Di light gamenya tuh Ada gitu Dari archernya gitu Jangan lu pake archernya Elsu, Violet Jangan deh Joker Jangan deh Paling bener Udah Lu kalo misalkan mau main nakrot Kalo bisa Archer lu farming juga gitu Kayak Slims Kepeni, Laffield Nah ini kocak nih Dia ucanya Dia ucanya Udah ngebekuin Ngulti Taunya ngultinya Nggak nyampe co Oke lu liat ya ini ya Gue bener-bener linglung banget co Anjir main Main-main nakrotnya tuh Kayak gak terlalu enak Damagenya gitu Ini keliat enak gede Karena udah jadi level Udah jadi Leviathan Udah jadi level 20 Juga stacknya gitu Makanya agak sakit Coba tadi Dari tadi kalian liat Seberapa kecilnya Damagenya gitu Mungkin kalo misalkan Lu pada pengen kreasi Gue pernah coba pake Di awalnya Lu pake Sword River aja Nggak apa-apa Cuma nanti kalo Misalkan udah keadaan Mendesak Kayak lu udah mulai Sulit atau susah Baru lu ganti Leviathan gitu Jadi kayak double item jungle gitu Karena lu ganti item jungle pun Stackannya tetep Ada gitu Nggak berubah dari nol Jadi enak gitu kan Kalo zaman dulu kan Lu ganti item jungle Harus farming ulang kan Kalo sekarang Gak usah lu jual Beli lagi Itu langsung stack 30 gitu Jadi lu pake jungle Pake sword river di awal Boleh Nanti agak light gamenya Ganti Leviathan gitu Itu bisa tuh Karena kalo pake Leviathan Di early itu geli coy Nih Diliat Sakit banget Mana Malok sekarang Skill satunya udah gak bisa Di Ini lagi ya Malok skill satunya udah Gak bisa di cancel lagi Jadi Kayak dulu lagi Malok balik ke dulu lagi sih Tapi Malok sekarang Kayaknya bagusnya di Ini deh Di lane gitu deh Ini gue coba nyari Landor lagi nih Yah Kagak nembus Bocahnya Kan kocak ya Skill satunya gue Kagak nembus ya Untung aja mati gitu Sama Bang Montok Tadi itu Bang Maloknya Di DS laner gitu Bang Gak harus DS laner guys Abis hal pun gak apa-apa co Serius Misalkan lu main Archer Jungle Maloknya taruh di Abisal Malok Abisal juga kuat Nahan lane ya Serius Anjay Itu namanya freestyle mode ya guys Ya 1-2-1 ya Niatnya itu cuman Ngasih ancaman ke musuh gitu Eh balik lagi ke Malok Abisal gitu ya Malok Abisal pun Kalo dipake di Abisal Juga gak apa-apa guys Yang penting ada Archernya di teamnya Entah Archernya ditaruh di DS Luka run gitu Oke kita bakal balik lagi Ke Nakrotnya guys ya Nih Gatel lagi Nakrot disini di game ini Bener-bener sulit banget Karena lawan gue Tiga hero tebel ya Malok Seniel Omen gitu Itu hero Tiga hero tuh Gak ada yang bisa dibunuh Sama Nakrot gitu Malok aja nih Gue ada nyoba Amma Malok Nanti kalian liat dah Lawan Malok guys Udah gak bisa Coba pake Nakrot Anjir Gue gak tau gue yang bego banget Apa gimana Soalnya Maloknya Buat dapetin true damage Cuman ngehit doang Skill 2 hit aja gitu Lo gak usah ribet-ribet Salah tuh Harusnya gue masukin lagi tuh Pake ulti tuh anjir Kalo pake ulti Mati di ocahnya Terus Oh gak 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 bakal disain juga ya Desain Niel ya Cuman setidaknya tadi Bisa tuh Senernya mati di ocahnya coy Pake ultimate Tih anjir Sumpah ya guys ya Disitu Disitu GG banget di ocahnya Prediknya anjir Cuman untungnya gue masih bisa selamat sih Ini gue bantuin Bang Denoy Gue predik Ternyata dia gak kesitu anjir Predik ke bus gitu kan Ternyata dia gak lewat bus Nah Kalo main Nakrot Abis kelar dari war Lo langsung keluar Langsung nge-split push lagi guys Nah ini untungnya Untungnya Omennya sekarat juga ya Kalo omen edarannya banyak sih Nangis gue Nah malok nih 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 gue Tuh Ajir Liat tuh damage nya bro 2900 Liat dia udah pengen riltut di item 1 Ini gue kaget banget sumpah Waktu disini gue kaget banget Kayak Gitu anjing Kayak Hajir sakit banget Gila Buset kata gue Untung baldumnya kena gitu kan Lorion juga Cerot Damagenya masuk semua Tim gue tuh Cerot Tapi Didorongin Bismackdown Liat maloknya Wuh Cuman untungnya kawan gue Pake archer DPS Kayak Slims gitu Terus pake Lorion Jadi hero-hero melee Yang tebel itu Bakal bocor gitu Sama dua hero itu Coba Lo udah pake nakrot Terus archer lo Elsu Terus mid lo Illumia Yaudah lah anjing Gak bakal bisa mati Itu musuhnya Cok Hero nya malok Seniel Omen Anjing Jadi komposisi itu penting ya Jadi kalo misalkan lo ngeliat Ada tim lo gitu Misalkan dia main nakrot Atau main Zephys Atau main Elandor gitu Terus cupu gitu kan Lo liat dulu kondisinya Komposisi hero nya Kira-kira memungkinkan ga Dia sebenernya buat ngebantai gitu Pake hero itu dengan counter musuhnya Apa gitu Misalkan Misalkan pake Elandor Terus musuhnya Kriksy Terus musuhnya Lafil Atau Kepeni Terus Elandor nya kalah nih Terus lo bacotin Ya emang kagak bisa heronya Gitu lo Ini gue bewa nih Cuman ini Liat tuh guys Anjir ini sih Gue hitungannya hoki banget sih guys Ini gue hitungannya hoki banget Karena Gak tau kenapa Oh Masih beda level Masih beda level Masih beda level Dan beda duit Nanti kalo duitnya udah mulai sama Itemnya sama Levelnya sama Gue pasti kalah lawan Omen guys Nakrot tuh bagusnya buat gocek-gocek Buat kaiting-kaiting Soalnya bukan hero bahewan Anjir Kalo bayewannya sama Elandor sih Bisa gitu ya Karena tipis Ngaduh siapa yang kena duluan gitu Cerot Ahanjas Slebeo Anjir Itu namanya Kepanikan dari Elandor ya guys ya Itu karena skill 2 gue tadi Kena duluan aja Itu nyicil darah musuh gitu kan Gue tau Gue tau kondisinya Elandornya duluan gitu Kalo keadaannya dibalik Elandornya tau gue dimana duluan Gue yang bakal mati sama dia coy Atau Elandornya nge-trap gue deh Jadi Elandor nakrot gitu Eh Ada malok Kita ambil birunya dulu nih Abis ini nih Nah dari tadi ini gue tuh Dari tadi mainnya tuh seringnya ke atas ya Gue gak tau kenapa gue udah menubah sama atas ya Mungkin kata towernya udah jebol ya Justru harusnya Temen-temen gue yang di atas gitu Biar gue ngambil bawah gitu Oh tapi ini gue karena DSnya di bawah coy Jadi temen gue biar fokus ambil DS niat gue Makanya gue di atas mulu gitu Tapi musuhnya 2-nya 2 hero 3 2 hero split push anjir Uh anjir ini omennya Ulti flickernya kena sih guys Gue jadi udah pasti modar disini Nah terus skill 2 dia juga ada 2 kali ya anjir Dia pake 2 kali tadi tuh Makanya gue mati gitu Oke balik lagi guys Kita udah Kembali lagi dari kemuka kataan Disini gue udah gak berani nyoba lagi lawan omen ya Karena kalo gue mati konyol kayak tadi lagi Game-nya bakal sulit gitu Tapi ternyata pas gue balik Lain gue udah dibegal semua guys Dan gue gak bisa sempet kabur anjir Baru gue cepetin Masa gue cepetin lagi Nah ini mas Harry juga kena Ketangkep udah mulai nge-troll-nge-troll cowok anjir Ini game berat banget sih Oke nih liat posisinya ya Ini posisinya tuh kita timnya bener-bener kayak ke comeback banget Tadi padahal udah menang jauh gitu Karena kita emang agak sulit gitu Kombonya anjir Tapi masih bisa disini Gue nge-locknya fokusnya kayak landor Karena landornya aja ya sama Diawchan yang kira-kira bisa gue kejar gitu Kalo sisanya tuh kayak gue passer aja gitu loh Kalo dapet-dapet Gak-enggak gitu Ini gue masih mau ngejar Karena gue ngerasa masih bisa ngejar ya Apa gue pake nakret? Ya tapi dibekuin BT-nya anjir Nah gue dateng lagi skill 2 Terus beku lagi Diawchan ini kampret banget cowok Bikin gue jadi gak dapet kill cowok Ini by the way gue pake Arcananya ini Pake Arcananya itu Berapa ya? Gue kalo gak salah pake 6 ounce lock 6 ounce lock Terus pake 3 Atro City Setengahnya pake 7 Gurela Sama 3 Essence River Yang kanannya pake 10 scawer gitu Jadi gue ngambil criticalnya ada Lifestealnya ada Lifesteal wajib coy Main akrot biar lu Gak usah sering pulang gitu loh Kalo lu gak pake lifesteal Sumpah berat banget main akrot sih Kayak lu main akrot tapi sering pulang Kocak Anjir Ini gue ajakin dia main dibas ya guys ya Gue ajakin dia main dibas gitu ya Anjir Untungnya aja ya landernya Gampang keciduk ya guys ya Kalo misalkan gue jadi elandornya nih Gue ganti keleviathan sih itu Sorcing ini bakal ganti keleviathan gitu Biar Nakrotnya gak punya target buat di lock gitu Dia gak bisa lebensin siapa-siapa gitu kan Jadi kesimpulannya ya guys ya Untuk main nakrot ini sebenernya Nakrot nih hero nya bisa dibilang sekarang jelek Lebih jelek dari patch kemarin Tapi untuk kompetible dipake di patch sekarang Boleh apa enggak? Boleh aja Tapi dengan kondisi tertentu gitu Karena gak bisa dipake di semua kondisi coy Nakrot gak sebagus itu untuk sekarang Nah ini kocak sih Cerot Ternyata gak mati gitu kan Gue masuk lagi nih Eh pas masuk ada elander Di outplay di outchan cowo anjing goblok Udah ganti-ganti item kayak gitu kan Aduh Oke ini lanjut lagi nih ya Setelah tadi disitu Dan ini temen gue kan udah sering banget keluar di atas Jadi gue Pindahlah split puter atas lah ya kan Dan lawannya nih Malok lah Harusnya gampang gue kerjain kan Harusnya malok nih gampang gue kerjain Masalahnya liat darah gue tiba-tiba udah setengah Anjing gue gak tau kenapa cowo Dia cuma nyedot Terus dia basic hit doang Demikian sesakit itu Gue leviathan bro Gimana kalau gue slow river bro Anjir ya Maloknya gak bisa digang loh Anjir Ini end kah Kayanya enggak deh Gak end deh Udah pada respawn Omainnya udah respawn Clipnya gak jalan Soalnya musuhnya abis ngambil DS Jadinya dia masih punya slayer vengwardnya itu loh Kalau itemnya ini Tadi gue pakenya item biasa Longinus Terus Leviathan Sepatu Longinus Muramasa Eh muramasa Omniarm Vendirtude Boe gitu Udah item pasifnya gitu Wajib Vendir ya guys Kalau udah Liat game gini Kalau misalkan mau Pierce nya diganti Boleh Longinus ganti Muramasa Tapi jangan lu bikin Longinus Amma Muramasa Di naklot Karena nanti gak berasa Gue udah coba banyak kali itu Paling bener itemnya tuh Muramasa Vendir Atau Longinus Vendir Karena emang bener-bener butuh Vendir banget Gue ada momen Kayaknya ada bewan Amma Omen lagi Apa sama siapa ya Menang gue Gara-gara pake Vendir Apa sama Elandor lagi ya Nah ini si Montok nih Dia motong situ Jadi gue gak clear atas Nanti musuh yang lewat Dipotong ceritanya Ini gue ngemainnya Gak discord guys Main sendiri gitu Nah si Montok udah ada info Tungusnya disitu Gue kabur juga lah Ntar dikejar-kejar gue Tapi gue gak trap lagi disini Gantian Nah Elandornya nih Tapi gak deh gue balik deh Ngeri juga gue Gue jadi ngeri anjim Nanti mungkin nextnya gue bakal bikin Malok juga kali ya Cuman kalo Malok kayaknya Sambil main lah Karena Malok hitungannya Jadi lebih bagus Malok tuh hitungannya jadi lebih bagus Jadi kayak Ya gampang lah dibikinnya gitu Tapi kalo sambil main Gue kadang ngejelasinnya tuh gak detail gitu loh Kalo kayak gini pasti detail Karena fokus gue tuh cuman ngejelasin gitu Gak sambil main gitu Karena kayak gue udah nyoba main berapa kali Kayak 7 kali gue main akrot sambil ngejelasin Dan berat banget guys Asli gue sampe menyerah gitu Nah akhirnya gue mutusin untuk record aja sambil jelasin Liat aja nih Gue udah main fokus banget Layaknya orang paling Fokus waktu kayak pro player gitu Masih kayak gini juga kondisinya gitu Situasinya Berat gitu Kalo sambil streaming mainnya Susah sih wajar ya Ini gue udah gak sambil streaming gitu loh Bener-bener serius dan fokus Nah ini Tapi fokus gue ke split push Karena Musuhnya ini Kalo diajakin war sih Berat banget ya Itu dia punya Malok Seniel Diaw Chan CC-nya gede Jadi paling bener tuh Gue nge-split push dulu Nah ini gue ngeliat temen gue lagi pada war Tapi gak ada gue kan Gue takut mereka rata coy Tuh udah mulai rata kan Gue aja langsung nyusul nih Jadinya nih Semoga sempet kan Oke gue kejar mono Trot 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 Rata semua Eh Malok Tuh liat Maloknya tuh Kayak gitu aja bisa langsung modar coy Malok gila banget Sumpah Nah itu Jadi Keuntungan yang nge-split push Adalah tadi guys Jadi ketika lu udah ngedorong Land jauh Musuhnya bakal dateng Untuk ngejar lu Anjir Ini omennya sih GG ya Predicted langsung flicker gitu ya Jadi keuntungan yang nge-split push itu adalah Ketika lu udah nge-push lane jauh Musuh bakal ke-distract untuk ngejar lane-nya itu gitu loh Biar gak kedorong gitu kan Nah pas musuhnya udah dateng untuk ngejagain lane-nya lagi Lu nya kabur gitu Jadi lu paksa war disitu Jadi lu bakal menang orang gitu loh Dan tadi liat bener kan Pas gue dateng Omennya masih di atas Masih nge-clear Dan gue dapet 3 kill Jadi split push itu kayak gitu guys Kegunaannya ya Ini kita pre-order dulu Articorp Biar kalo misalkan amit-amit mati Gak jelas ya kan Kita bisa langsung beli Articorp nya Cuman ini gue gak ada takut-takutnya sama omen ya Karena Gak logis aja sih omen bisa Nge-steal DS gitu Ini damage-nya slim sih ya Yang kepake banget di late game coy Dan gue gak dapet kill lagi di late game sini anjir Sama sekali coy Udah tapi ini udah end ya Alhamdulillah ya guys ya Kayak gamenya berat banget Sumpah coy Sesusah itu nakrot patch sekarang Asli lu kalo main nakrot sekarang Kalo ada yang main nakrot patch sekarang jago Udah berarti dia udah jago banget main nakrot ya guys Tapi kalo lu ngeliat nakrotnya cupu Yaudah emang nakrot kayak gitu sekarang Jadi kayak wajarin aja gitu ya Jadi paling bener adalah Kalo lu gak jago-jago amat main nakrot Jangan lalu pake di ranked lah Kalo solo lah gitu loh Belajar dulu lah gitu Di QM lah gitu loh Kalo udah ngerasa cukup Baru main lagi gitu ya Ini gue main di Diamond Master nih kemarin nih Itu susah banget kan anjir gamenya ya Karena emang Diamond Master sekarang jago banget Gue main di Conqueror Kayaknya gak susah ini anjir Dan fun factnya tuh Gue niatnya pake akun ini tuh Biar recordnya gampang gitu guys ya Tapi gue gak nyangka Ternyata pake akun ini Malah lebih susah daripada akun gue Gue kemarin udah main di akun gue Cuman gak record Gak susah ini anjir main di Conkey Ini kenapa main di Diamond Master Susah banget ya Gue gak ngerti udah sesusah itu sekarang guys Oke Dan ini ada buildnya juga nih Kalo misalkan kalian mau ngeliat buildnya semuanya ya Tadi untuk Arcananya Gue pake 6 ounce lock Terus pake Karena gue butuh armor pierce juga sih Terus 7 guirela Tambah pake 3 essence river Dan juga pake itu 10 scawer Oke Dan segitu aja guys Untuk penjelasan tentang hero nakrot di patch sekarang Jadi Kesimpulannya adalah Apakah hero ini bagus banget Nggak Apakah hero ini masih bisa dipake Masih Dengan kondisi tertentu Dan juga Apakah hero ini bakal jadi prioritas pick nanti Harusnya gak jadi prioritas pick ya Karena masih banyak hero yang lincah Tapi gak sejelek nakrot sekarang gitu ya Oke Jadi segitu aja video kali ini temen-temen Thank you yang udah nonton Thank you yang udah dengerin Terima kasih Semoga kalian dapet ilmunya juga Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Nanti malam kita bakal live streaming Dan jangan lupa juga Ini gue pake baju Gue lupa pamerin ya bajunya dari tadi ya Ini gue pake baju Collab Gue sama Neverdope guys Nih gue kasih liat semuanya Gue gak bohong bajunya Bagus banget bahannya coy Kalian kalo misalkan mau beli Di Neverdope Supply Di Tokopedia Cuman Belum gue kasih linknya Karena emang belum rilis ya Nanti rilisnya tanggal 30an harusnya Cuman kalo yang pengen gratisan Nanti gue bakal giveaway 6 kawas lah ya 3 dari live streaming 3 nya lagi nanti gue umumin Barengan sama Giveway yang gede-gede nya lagi Jadi gue pisah gitu 3 nya lagi nanti langsung di live streaming Di tanggal 6 Agustus lah Gue umumin Itu caranya kalian tinggal komen aja Di postingan Instagram gue Nanti gue bakal ngambil dari situ Pemenangnya 3 kawasnya gitu ya Oke jadi segitu aja videonya Thank you for watching temen-temen Sampai bertemu di video selanjutnya Dan streaming nanti malam Gue Alikura Shining Out Sampai bertemu di video selanjutnya Dan bye-bye semuanya Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!